Intro Check, check one, check, check Halo generasi cashless, tahun baru warna baru Tahun 2024 ini, program Ukepo hadir dalam warna yang berbeda Melalui program Ukepo ini, kami mengajak generasi cashless Untuk melihat lebih dekat berbagai event yang disupport oleh Upayment Gateway Untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia Sebagai pembuka warna baru, saya, Safiya Areska Mengajak generasi cashless untuk melihat sebuah event menarik Yang digelar di Indonesia Design District, Pantai Indah Kapu II Jakarta Utara, yakni Hall of Prosperity Event ini digelar untuk menyambut IMLEC 2024 Untuk melihat keseruan event Hall of Prosperity Rekan saya, Franky, sudah ada di lokasi Halo Kak Franky Halo Fia, sekarang saya sudah ada di Indonesia Design District Pantai Indah Kapu II Tepatnya di event Hall of Prosperity Senis New Year Bazaar Event ini dikurasi oleh Amantara Dan di develop oleh Agung Sudayu Group, Salim Group, Pantai Indah Kapu II, dan Yuk Pemain Gateway Bagaimana keadaan event di sana? Oh iya, untuk keadaan event di sini mungkin kita bisa langsung lihat ke dalam aja Dan event ini memang berlangsung dari tanggal 12 Januari kemarin Sampai nanti tanggal 28 Januari nanti Itu berlokasi di Indonesia Design District Town Hall nya Town Hall Indonesia Design District Sekarang kita lihat ke dalam aja eventnya Yang dikurasi oleh Amantara Bisa dilihat sendiri di sini banyak banget interior-interior Atau pernak-pernik untuk di rumah Mungkin lebih kebanyakan karena di Indonesia Design District ini banyak Yang jual-jual brand-brand yang jual-jual interior Atau sejenis bangku atau meja dan kawan-kawan yang ada di Yang kebutuhan rumah Jadi di event ini kebanyakan pernak-pernik yang diperlukan untuk di dalam rumah Seperti contohnya di sini ada meja, ada bantal, ada lampu Jadi mungkin di sini lebih ke arah interior Tapi juga ada di sana ada pakaian Di sana juga ada snack Oh iya di sana juga di ujung sana ada photo booth Ada satu photo booth di pojok dari tempat ini Dari Town Hall ini Jadi mari kita lihat aja si event . 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 Nah ini salah satu kursi yang lumayan unik sih Selama ini yang saya lihat di sekitar sini Ini dari brand namanya Luar Ini salah satu produknya, Rebicir namanya Kalau di sini dia ngomongnya outdoor experiences Jadi ini cocok lah buat kalian yang punya taman atau halaman luas Buat taruh bangku-bangku lucu ke gini Tapi buat kalian yang mengusung tema di rumahnya Ala-ala mid-century modern Mungkin ini juga lucu kali ya buat taruh di sudut-sudut rumah kalian Si Rebicir ini Nah ini sekarang udah ada di salah satu booth atau tenant yang menjual pernak-pernik atau hiasan rumah Yang bertemakan Chinese New Year Buat kalian yang memang merayakan nanti Chinese New Year itu Di bulan Februari nanti Ini boleh dijadikan pertimbangan untuk Beli pernak-pernik atau hiasan-hiasan rumah Bagi kalian yang merayakan Seperti yang saya bilang tadi di depan Di sini juga ada beberapa brand-brand atau booth dari pakaian Ini ada Rianti Batik Ya buat yang kalian ingin merayakan lagi-lagi ingin merayakan Chinese New Year Siapa tau memutup baju baru atau baju-baju yang bernuansa Chinese New Year Atau Tuhan Baru Imlek nanti Silahkan boleh dilihat Rianti Batik Terima kasih telah menonton! Oke ini salah satu booth juga yang ada di Hall of Prosperity Namanya Rupatera dari brand Rupatera Ini salah satu produk yang lumayan menurut saya Ikechi ya segitu warnanya Jadi Rupatera ini salah satu produk Eh ini salah satu produk dari Rupatera Yang memberikan desainnya yang lucu-lucu gini Dan ini adalah lampu Dan yang saya suka sebenarnya saya suka brand ini Rupatera ini Karena si beberapa hal-hal yang lucu-lucu ada disini yang kalian lihat ini Ini terbuat dari tepung jagung Jadi mereka memang mengusung green living atau eco living Jadi mereka mencoba untuk mendesain beberapa produk mereka Menggunakan bahan-bahan yang ekonomis dan harganya juga mudah terjangkau lah Begitu saja laporan dari saya Saya kembalikan lagi kepada Via Oke terima kasih Frankie Nah ternyata banyak banget ya furniture-furniture lucu disana Nah menurut Frankie sendiri apa sih yang paling menarik disana? Oke kalau untuk hal yang menarik disini Kalau menurut saya sendiri ada beberapa Cuman yang paling menarik itu adalah ketika saya masuk ke dalam town hall ini Di event hall of prosperity di Indonesia Design District Pantai dan Kapok 2 ini adalah Ketika saya masuk saya disuguhkan ada sebuah karya besar Di tengah town hall ini Itu adalah sebuah karya dari Alex Abad Ternyata saya juga baru baca-baca tadi Yang berjudul The Whispering Tree Ini salah satu campaign dari Alex Abad dengan teman-teman Untuk orang-orang yang melihat atau orang-orang yang datang kesini Untuk mereka memberikan sebuah campaign Yaitu tanaman satu pohon Jadi ini adalah sebuah karya dari Alex Abad Yang menurut saya juga mencuri perhatian lah Mencuri perhatian di town hall ini Dan ini juga sebuah Jadi kayak ada gamesnya juga Kalian bisa masuk ke dalamnya Kalian bisa dengerin bisikan dari pohon Dan kalian juga bisa berbisik ke pohon Dan di dalam juga ada narasi dan musik Untuk kalian yang bisa ke dalam pohon ini Si The Whispering Tree ini Yang kedua itu adalah Yang menarik buat saya Event ini atau Hall of Prosperity ini Berlangsung di Indonesian Design District Yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk 2 Kenapa menarik? Karena Indonesian Design District ini adalah Salah satu mall outdoor Dia mengusung tema outdoor Mall yang outdoor gitu Dan itu hanya salah satunya di Pantai Indah Kapuk Dan mungkin di Jakarta kali ya Itu salah satu atau satu-satunya Mall yang mengusung tema outdoor di Jakarta Atau di Pantai Indah Kapuk Nah berbicara soal furniture nih Pasti kan ada kaitannya juga dengan sistem pembayaran Nah untuk di sana sendiri nih Sistem pembayaran itu seperti apa? Mungkin boleh diinfokan sedikit Frankie? Oke kalau pembayaran itu Di sini sebagian besar Boot atau tenant yang sebagian besar Ada di Hall of Prosperity ini Di event ini Dibantu atau disupport Dari Yuk Dari Curious Staticnya dari Yuk Jadi Semua orang yang Bisa mau belanja Atau orang yang Ingin mendapatkan satu barang Atau produk dari beberapa brand Yang ada di sini Mereka bisa scan kiris Dan itu sangat mudah Jadi buat kalian yang Nggak bawa uang atau apa Kalian bisa langsung scan aja Ya begitu aja via Liputan atau laporan saya kali ini Ini adalah event Hall of Prosperity Dari tanggal 12 sampai tanggal 28 Januari nanti Masih berlangsung Silahkan bagi yang mau datang Silahkan datang Terima kasih via Oke terima kasih Nah seperti yang sudah kita lihat Dari Liputan Frankie tadi Banyak sekali furniture Fashion dan perlengkapan rumah lainnya Yang sangat amat menarik Untuk kalian yang ingin Mencari perlengkapan Untuk Hari Raya Imlek nanti Kalian bisa langsung datang Ke Indonesia Design District Di Pantai Indah Kampung 2 Karena event ini Dari tanggal 12 Januari Hingga 28 Januari 2024 Dan event ini merupakan Hasil kerjasama Dari Amantara Agung Sedayu Group Salim Group PIK 2 Dan New Payment Gateway Check, 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 one, check, check Sub indo by broth3rmax